UFC Fight Night Vega Sport antara Dasin Fiorez melawan Deadhawker menjadi sorotan publik dan layak masuk kandidat UFC Fight Night of the year tahun ini Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Kataku UFC Fight Night, Vega Sport menjadi pertarungan terdahsyat tahun ini dan menghibur fan UFC The Diamonds sukses epic comeback setelah dua ronde dihajar habis-habisan oleh lawannya dan Hawker The Diamonds selamat dari serangan brutal pada ronde kedua untuk mencatatkan kemenangan lewat keputusan mutlak 4847, 4847, dan 4846 pada laga di UFC Apex Las Vegas Pertarungan ini menjadi event utama di UFC Fight Night, event kelima UFC secara beruntun yang dipertandingkan tanpa penonton di tengah pandemi virus Covid Hawker tampil agresif sejak ronde pertama, dia melancarkan serangan bertubi-tubi ke Poirer tanpa peduli pertahanan Poirer pun sempat kewalahan menahan serangan Hawker Pada ronde ketiga, Poirer baru bisa lepas dari tekanan serangan Hawker dan memberikan perlawanan Poirer epic comeback ronde ketiga sampai kelima The Diamonds lebih mendominasi pertandingan dengan meluncurkan tentangan dan kukulan mematikan darah Hawker Poirer pun keluar sebagai pemenang lewat keputusan mutlak 4847, 4847, dan 4846 pada laga di UFC Apex Las Vegas tersebut Setelah pertandingan ini selesai, netizen dan para fan UFC pun berpendapat bahwa pertandingan ini adalah pertandingan terdahsyat tahun ini dan layak masuk nominasi pertandingan UFC terbaik tahun ini atau UFC Fight of the Year Parts Ini disebut bisa menjadi duel ekskosif Dang Wairi dan Joanna Jensex pada Maret 2020 demi penghargaan tersebut Usai pertandingan tersebut, Dustin Poirer dan Hawker sempat memamerkan buka lewat akun pribadinya masing-masing dan diundang oleh akun Instagram ESPN MMA Hawker mengatakan, UFC Pegasport hanya kemuduran kecil Sedangkan Dustin Poirer mengatakan, please, itu yang mengingatkan kamu merasakan hal yang sama Khabib Rumpago Medo pun memberikan ucapan selamat kepada Dustin Poirer lewat akun Twitter pribadinya Khabib mengucapkan, selamat Dustin Poirer, pertandingan hebat, sejauh Khabib di akun pribadinya tersebut The Diamond sendiri sebenarnya kembali ke Octagon di event UFC Fight Night setelah menepi selama 9 bulan karena operasi pinggul Poirer kini memiliki catatan 26 kemenangan dan 6 kekalahan The Diamond hanya mencatatkan 2 kekalahan sejak April 2015 yaitu dari Khabib Nurmagomedov dan McGregor Kemenangan atas Hawker merupakan yang kelima dalam 6 laga terakhir baginya Hasil tersebut membuat Dustin Poirer sukses mempertahankan eksistensi petarung berjulut The Diamond di jajaran petarung elit kelas ringan UFC Poirer saat ini menjadi petarung peringkat ketiga di divisi kelas ringan UFC Poirer berada di bawah Tony Ferguson Justin Keiji dan sang juara pertahan Khabib Nurmagomedov Khabib Nurmagomedov Khabib Nurmagomedov